tidak hanya mampu mencium bau tapi juga sering tertabrak makhluk halus nah ini cerita klien saya setelah memiliki khodam macan putih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya jumpa lagi dengan saya Bahramtoni dalam kesempatan kali ini saya akan share salah satu kasus dari klien saya sebut saja namanya adalah Mas Fandi tentu nama ini nama samaran ya nah beliau ini masih muda tapi sudah gemar dalam dunia mistik dan spiritual dari kecil ini sudah sering melakukan laku tiraka dan melakukan perjalanan spiritual hal ini dengan bimbingan kakek beliau mengingat dari kecil Mas Fandi ini sudah ikut kakeknya karena ayah dari Mas Fandi ini sudah meninggal dan ibunya menjadi seorang TKW di luar negeri nah singkat cerita kakek Mas Fandi ini meninggal ya meninggal dunia dan beliau ini merasa butuh bimbingan guru spiritual lalu Mas Fandi sendiri ya mengaku punya beberapa guru spiritual dan saya mungkin salah satu yang dianggap oleh Mas Fandi ini dianggap oleh Mas Fandi ini sebagai guru spiritual beliau walaupun saya sendiri itu lebih suka ya Mas Fandi ini saya anggap sebagai sesama teman spiritual saja ya hal ini ya karena pengalaman spiritual beliau itu juga sekudang dulu ya pertemuan pertama dengan Mas Fandi ini beliau ini memahar mustikah khoda macan putih dari saya pengalaman soal mustikah khoda macan putih Mas Fandi inilah yang ini saya share ya pengalaman pengalaman ya saya share di video ini nah beliau itu dulu ketika memahar mustikah khoda macan putih bertujuan agar menajamkan kepekaan batin beliau nah salah satu fenomena yang dialami oleh Mas Fandi ini dan itu saya masih ingat ya nah ini adalah setelah memiliki khoda macan putih dari saya Mas Fandi ini sering merasakan menabrak makhluk halus nah hal ini bisa dirasakan secara fisik beliau ini seperti tertabrak angin tapi ya sepersekian detik saja lah ya dari kejadian berulang kali dan sebagian kejadian ini kadang disertai dengan bau-bau yang mengindikasikan ya bahwa bau tersebut itu adalah ciri khas kehadiran makhluk tersebut nah atas kejadian ini bisa dijelaskan secara runtuh gitu ya bahwasanya mustikah khoda macan putih ini memang memiliki manfaat untuk menajamkan kepekaan batin seseorang nah kemudian ketika kepekaan batin ini tajam ya maka panca indera dari seseorang itu akan lebih peka terhadap hal-hal goib ya panca indera ini tidak hanya penciuman dan penglihatan saja indera perabah ini juga bisa merasakan nah kasus mas Fandi ini ya contoh ya dari indera perabah ini indera perabah ini bisa merasakan fenomena-fenomena goib jadi seakan-akan itu tertabrak sesuatu yang tidak nampak dan saya pun yakin ya anda yang menonton video ini satu atau dua kali pernah ya mengalami fenomena-fenomena seperti ini seperti tertabrak angin sepersekian detik dan anehnya ya anda saja yang merasakan orang-orang di sekitar anda itu tidak merasakan dan tidak menyadari fenomena tersebut nah insyaallah ini tidak berbahaya tapi saya pernah ada pengalaman juga keponakan saya itu mengalami fenomena ini sampai hampir terjungkal nah padahal keponakan saya ini ya berjalan biasa jalannya itu tidak licin dan sangat tidak mungkin terpleset nah tapi faktanya keponakan saya ini seperti tertabrak angin sampai hampir terjungkal nah kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya share semoga ini bisa menambah wawasan untuk saudara semuanya barangkali ada yang ingin menyanggah ya atau punya unek-unek yang ingin disampaikan ya silahkan anda bisa sharing di kolom komentar atau untuk yang lebih privat lagi bisa menghubungi saya langsung atau lewat asisten saya di nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini monggo nah lalu jangan lupa anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali ya video yang menarik yang saya ingin untuk anda lewatkan saya Baramdhani pamit undur diri Wallahul maafiq alaqwami tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbul Alhamdulillah Allahumma sallamah sallamah wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih